Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini Penggerbekan rumah pelaku penembakan nelayan di kampung perairan Tulangpawang berlangsung tegang Pemuda terduga pelaku ekshibisionis yang pamer alat kemaluan di minimarket ditangkap Miris sekolah dasar di Lampung Utara sepi murid akibat bangunannya buruk Seorang pemuda tepergok bertingkah tidak senonoh saat belanja di salah satu minimarket Di Kelurahan Suka Menanti, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Pelaku ekshibisionis ini menunjukkan alat kemaluannya Sehingga petugas minimarket perempuan berang dan merekamnya menggunakan kamera ponsel Tinggal saya laporin polisi aja kamu, perecehan seksual itu namanya Dalam rekaman video yang direkam korban, pelaku berdalih tidak sengaja resleting celananya turun Namun korban menyatakan pelaku sudah beberapa kali berbuat tidak senonoh seperti ini Masalah tersebut kemudian dilaporkan korban ke polisi Pada Rabu siang tersangka berinisial GDA ditangkap di rumahnya di Tanjung Karangparat Bandar Lampung Tersangka rupanya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung Kepada polisi tersangka berdalih perbuatannya itu tidak disadarinya Dan tersangka membantah sebagai pelaku ekshibisionis Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan Yang bersangkutan mengatakan bahwasannya melakukan hal tersebut tidak sadar yang bersangkutan Lalu kami perlihatkan video yang bersangkutan pada saat beraksi Yang bersangkutan juga ngomong itu adalah saya Untuk itu kami masih mendalami terkait dengan psikologinya Normal atau tidak Ancaman lukumannya kita terangkan undang-undang nomor 44 tahun 2008 Terkait dengan pornografi dan atau pasal 281 KUHP Terkait dengan perbuatan cabul di muka umum Untuk ancaman sendiri pun antara 5 sampai 10 saat Polisi akan memeriksakan kejiwaan tersangka sebelum ke penyidikan lebih lanjut Jika terbukti bersalah, polisi akan menjerat tersangka dengan undang-undang nomor 44 tahun 2008 Pasal 281 KUHP tentang perbuatan cabul di muka umum Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Pemerintah mulai melakukan uji coba aturan pembatasan pembelian pertalip di sejumlah SPBU kepada masyarakat Salah satu di antaranya yang sudah memperlakukan pembelian pertalip dengan barcode atau kode batang dari Mai Pertamina Yang ini di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjar Agung, Tulang Bawang pada Rabu Siang Akibat sudah diberlakukannya aturan tersebut Banyak kendaraan yang gagal mengisi BBM Pertalit Karena pengemudinya belum memiliki barcode Ada pengemudi yang memilih pulang karena tidak membawa persyaratannya Namun ada juga pengemudi yang kemudian mendatangi kantor SPBU Untuk meminta dibantu mendaftar mendapatkan barcode melalui aplikasi Mai Pertamina Kalau saya sih ya agak ribet ya mas ya Kadang-kadang kita gak punya HP Android Kadang-kadang ini penyakitnya HP jengkung juga Kita kan lopir Kadang kalau bawa HP Android juga di jalan juga terbahaya Agak ribet juga Kemarin juga kemarin dibatasi juga kan Waktu pertama pengisian pemberlakuan barcode ini kan Saya gak punya barcode Saya mau isi Rp300.000 perlunya Rp300.000 Gak boleh dibatasi Rp100.000 Jadi kita orang ngecer-ngecer Tapi udah tau kalau hari ini mulai berlaku? Belum tau Belum tau ya Apa harapannya mas? Ya harapannya semoga ketepannya lebih baik lagi lah Terus sekarang gak boleh ngisi pertalit harus apa ini? Yaudah gak apa-apa ini Pulang ya? Pulang aja lah kalau gitu Ya dari kemarin-kemarin sebab masih bisa boleh ngisi Jadi kita santai aja gitu Tau kalau misalkan harus bikin barcode, kapan? Tadi ini ngisi gak bisa Harus pajit Sekarang udah daftar belum? Udah Udah dapet barcode-nya? Udah, udah dapet tinggal Nerima barcode-nya aja Tapi udah masuk Udah terdaftar ya? Udah, udah Jadi kendala gak sih Pak dengan pembuatan barcode ini? Enggak juga Apa harapannya Pak? Ya, kedepannya lebih bagus Disiplin Menurut petugas SPBU Banyak warga yang belum mendaftar Karena sehari sebelumnya masih bisa membeli pertalit Tanpa menunjukkan barcode Meski pembeliannya dibatasi maksimal Hanya Rp150.000 Jadi antusias masyarakat Atau konsumen Untuk pembelian pertalit Dengan menggunakan barcode Alasan mereka baru buat apa? Alasannya untuk kemarin itu masih bisa Ada toleransi Kalau memang belum Mempunyai barcode Masih bisa kita toleransi Dalam artian masih ada waktulah Untuk mereka mengisi sebanyak Rp150.000 Atau Rp200.000 Nah, disitulah mereka kadang menyepelekan Ketika memang program itu sudah berjalan Baru Masyarakat atau konsumen ini berduyun-duyun Untuk membuat barcode Pendaftaran untuk mendapatkan barcode dari Pertamina Bisa dilakukan di rumah Dengan diawali mengunduh aplikasi MyPertamina Di ponsel berbasis internet Pendaftar kemudian mengunggah Foto dokumen diri dan kendaraan Berupa KTP, STNK, dan kendaraan Jika pendaftaran disetujui Pertamina Maka barcode pembelian BBM bersubsidi Akan dikirimkan ke email pendaftar Dan bisa langsung digunakan Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Seorang veteran pejuang Indonesia Yang hidup miskin di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur Mendapat bantuan berbaikan rumah Selama ini, veteran bernama Muhammad Amin Berumur 104 tahun Tinggal di rumah papan bersama keluarganya Bantuan diberikan oleh Kodim 0429 Lampung Timur Dalam rangka merayakan hari jadi TNI ke 79 tahun Dan bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Sekampung Udik Rumah papan yang dihuni Muhammad Amin Diubah jadi bangunan permanen Dan pengerjaan dilakukan bergotong royong Oleh tentara, polisi, dan warga sekitar Pada pagi hari ini, kami Porkopimda Lampung Timur dari Dandim, Kapolres Kemudian dari pemerintah daerah Akan melaksanakan perehapan rumah Dari salah satu pejuang veteran Yang dulunya adalah sebagai pemanggul tandu Dari Pak Sudirman Kita akan melaksanakan perehapan rumah Dan ini sudah ada juga Upaya dari Porkopimda Dari kami untuk memberikan bantuan Material yang nantinya hari ini Rencana akan kita melaksanakan Pembongoran rumah daripada Bapak Muhammad Amin Harapan kami ke depan Semoga upaya kami ini Bisa memberikan manfaat Kepada Bapak Muhammad Amin Berserta keluarga Kepada Bapak Muhammad Amin Dari Gantung Dandim Dari Borres Tentu Dari Borres Rampung Timur Dari Bisa Jaya Benama Muhammad Amin Benar, terima kasih Semuanya Tidak saya minat satu dan satu Terima kasih atas rumah yang diperbaiki Kedua, terima kasih rumah kami diperbaiki kepada penerus kita yang masih ada Muhammad Amin tinggal di Lampung Timur setelah Indonesia merdeka Di zaman perjuangan Lampau, ia bergabung dengan Laskar Rakyat di Magelang, Jawa Tengah dan ikut bertempur melawan Belanda di sejumlah wilayah bersama Jendral Sudirman Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!